Intro Puluhan murid dari TK Barmawami Tangenen melakukan kunjungan edukatif ke agrowisata pertanian SCA atau Sinojaya Abadi Farm yang dimiliki oleh Eko Pambudi SPDI Kegiatan ini diadakan dalam rangka outing kelas yang bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada dunia pertanian dan cara menanam tanaman yang benar Dengan kunjungan ini, puluhan murid TK terlihat sangat antusias mengikuti arahan dari Pak Eko merasa dengan semangat belajar bagaimana cara menanam tanaman dan merawatnya sehingga akhirnya bisa memainkan hasilnya Pak Eko, pemilik SCA Farm, secara langsung memandu anak-anak dalam praktik menanam tanaman salah satunya adalah Brokoli Kunjungan ini diikuti oleh 20 murid TK Dharma Wanita Muneng bersama dua guru pendampingnya itu Ibu Suwarni SPDI dan Ibu Yanti Selain anak-anak dan guru Pak Eko sebagai pemilik SCA Farm juga berperan aktif dalam memandu kegiatannya Ibu Ani Suwarni SPDI, salah satu guru pendamping, menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan outing kelas ini adalah untuk mengenalkan anak-anak pada proses pertanian khususnya dalam menanam dan merawat sayuran Ibu Ani berharap agar anak-anak memahami pentingnya sayuran serta bagaimana cara menanam dan merawatnya Nama saya Ibu Ani Suwarni SPDI dan Ibu Wirantia Saka hari ini bertunjuk ke aku wisata Saya dari TK Dharma Wanita Muneng sama anak-anak saya yang 17-20 anak Melanjangkan outing kelas ke agro-wisata Kecamat Gudang, Neng, Kokelap, Wono Selama kunjungan, anak-anak diajak langsung untuk menanam brokoli di lahan pertanian SCA Farm Mereka diajakkan bagaimana cara menyukurkan bahan, menanam benih, dan cara merawat tanaman tersebut Selain itu, anak-anak juga diajak berkeliling agro-wisata untuk melihat berbagai jenis sayuran dan tanaman lainnya Yang ada di perkebunan Paeko Menurut Ibu Wiranti, salah satu guru pendamping lainnya, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap sayuran sejak dunia Karena menurutnya, banyak anak-anak yang kurang suka sama sayuran Sehingga dengan mengenalkan mereka langsung pada proses penanaman, diharapkan mereka lebih menyukai dan menghargai sayuran Dan tujuan kita mengadakan onting kelas ini, yaitu untuk mengenalkan anak-anak Karena ini kan di farm ya, Mas Eko, ada pertanakan, kemudian ada juga perkebunan atau pertanian dan banyak sayur, terutama sayur-sayuran Jadi kita mengenalkan kepada anak-anak bagaimana tadi caranya menanam Tentangnya tadi di atas juga anak-anak diajak menanam brokoli ya, Mas Eko Oke, brokoli Terus untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa suka kepada sayuran Terutama karena anak-anak itu kan perluan, jarang yang suka sayuran Banyak yang enggak suka sayuran Jadi kita mengajak anak-anak untuk mengenal bagaimana cara menanam sayuran Kemudian ketika menanam itu bagaimana cara kita untuk merawatnya setiap hari itu bagaimana Seperti disiram setiap hari, kemudian diberi pupuk dan lain sebagainya Terus ketika nanti sudah berguna atau sudah waktunya panen seperti ini Anak-anak bisa memanen hasilnya, hasil anak-anak tersebut Jadi anak-anak jadi menanam, kemudian merawatnya sampai tubuh besar Kemudian anak-anak memanen sendiri Dan dari situ anak-anak jadi senang, oh ini loh hasil saya menanam Jadi saya harus senang makan sayur, kayak gitu Nah supaya badannya jadi sehat Kemanfaat sayur itu banyak sekali Jadi untuk mengenalkan anak-anak juga Bagaimana manfaat sayur tersebut Jadi anak-anak itu dikenalkan sejak dini Bagaimana rasa sayur tersebut Terus bagaimana anak-anak menanamnya tadi Seperti itu Kegiatan outing kelas ini dilaksanakan pada Jumat 30 Agustus 2024 Di Agro-wisata Pertanian SCFA Yang berdokasi di Dusun Gondang, Desa Munen, Kukuleng, Wonogit Agro-wisata ini tidak hanya menawarkan edukasi tentang pertanian Tetapi juga memberikan pengalaman langsung Bagi pengunjung untuk belajar dan berinteraksi dengan alam Kegiatan ini memiliki tujuan penting Yaitu untuk menye-edukasi anak-anak Tentang pentingnya bercocok kanan dan merawat dengungan sejak usia dini Menurut Ibu Ani, dengan belajar menanam Anak-anak tidak hanya belajar tentang proses pertanian Tetapi juga tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kerja keras Ketika anak-anak melihat hasil dari usaha mereka sendiri Seperti saat mereka memanen sayuran yang mereka tanam Mereka akan merasa bangga dan lebih menghargai sayuran Saya kira sudah ya, sudah dijelaskan semua Sama Bu Randi Semoga nanti yang didapat dari sini Dari Mas Eko, tapi ya sudah Belajar untuk menanam cara-caranya Dan nanti supaya bisa panen Anak-anak biar senang Oh ini hasilnya dari belajar di rumah Di pertempuran Pak Eko Bisa nanti seperti itu besok Kalau sudah tubuh besar dan bisa diketik Hasilnya ya Menjadilah sekian Hari saya mungkin Ada kurang lebihnya Dan kata-kata yang kurang enak Mohon maaf Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan Untuk menanamkan kecintaan terhadap lingkungan Dan kesadaran akan pentingnya menjaga alam Pak Eko, pemilik SGA PAM Berharap bahwa kegiatan semacam ini Dapat terus dilakukan untuk mendukung pendidikan Anak-anak dalam mengenal lingkungan dan dunia pertanian Terus semoga Sukses ke depannya Lancar sukses yang penting sehat Terima kasih kepada Ibu-ibu dari TK Dharma Wangitang Neng Saya insafkan selamat datang Di kebun saya ini Terima kasih kunjungannya Dan juga anak-anak tadi sudah Belajar menanam Sejak ini kita tanamkan pada anak-anak Agar mencintai lingkungan Yang selanjutnya Agar anak-anak juga Suka dengan sayuran Karena di lingkungan kita ini Banyak yang minat dengan sayuran Tapi kita jarang untuk memproduksinya Semoga nanti anak-anak juga tambah sukses Lancar semuanya TK Dharma Wangitang Neng Amin, siap Dan terima kasih kunjungannya Apabila ada kekurangan dari kami Dalam menyambut Panjir dengan semuanya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Iya, sami-sami Terima kasih Proses kegiatan ini Dimulai dengan pengenalan singkat Tentang pertanian oleh Pak Eko Diikuti dengan praktik langsung Menanam brokoli oleh anak-anak Mereka diajarkan Cara menggali tanah Menanam bibit Mengiram Dan merawat tanaman Agar tumbuh dengan baik Setelah menanam Anak-anak diajak berkeliling Untuk melihat berbagai jenis tanaman Yang ada di SGA Farm Selain belajar tentang menanam Anak-anak juga diajarkan Cara merawat tanaman Yang telah mereka tanam Karena setiap hari Tanaman perlu disiram Diberi pupuk Dan dijaga agar tumbuh dengan baik Ketika sudah waktunya panen Anak-anak akan merasakan Kebahagiaan Karena mereka berhasil menanam Dan merawat tanaman mereka sendiri Kujungan TK Dharma Wanita Mengingka Agrowisata Pertanian SGA Farm Adalah salah satu bentuk Kegiatan edukatif yang sangat bermanfaat Dengan mengenalkan anak-anak Pada proses pertanian sejak dini Diharapkan Mereka akan lebih menentai alam Dan menghargai hasil bumi Kegiatan ini juga memberikan Pengalaman berharga bagi anak-anak Untuk belajar tentang Kegiatan sayuran Dan cara menanam dengan benar Pak Eko berharap Bahwa kunjungan semacam ini Dapat terus dilanjutkan Tidak hanya untuk anak-anak TK Tapi juga untuk masyarakat luas Agar semakin banyak orang Yang peduli dengan lingkungan Dan dunia pertanian Pak Eko berharap Semoga anak-anak ini Bisa membawa ilmu Yang mereka dapatkan hari ini Ke rumah Dan menerapkannya Di kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih Pak Eko